Intro Dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah sehingga berpengaruh terhadap kesehatan terutama kepada anak-anak Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas terhadap oknum yang terlibat pembakaran hutan Anggota Komisi 9 DPR RI Sumaryati Ariyoso mengatakan meskipun penggunaan masker, namun hal ini dinilai belum terlalu efektif sehingga masyarakat khususnya anak-anak masih banyak terdampak infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA atas kebakaran hutan tersebut Kalau memang kebakaran hutan ini apalagi oleh oknum-oknum tertentu harus diambil tindakan yang setegas supaya tidak terjadi karena bukan hanya merupakan negara kita, nama kita juga jadi jelek dan bukan hanya untuk ISPA atau saluran pernapasan tadi ini juga mengganggu anak sekolah kan anak sekolah tentu pembelajarannya terganggu Sementara itu Sumaryati menyoroti proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini terhadap kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan dinilai masih lemah Oleh karena itu Sumaryati mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena selama ini sosialisasi yang dilakukan masih banyak yang belum sampai ke masyarakat Jadi sosialisasi ini penting supaya masyarakat tahu bahkan juga masyarakat bisa melaporkan kalau ada titik api mesin baru sedikit lalu kepada para pengusaha apalagi betul-betul harus diberitahu dan penegakan hukumnya Mario Hasiholan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!